Halo teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengembalikan data yang terformat di flashdisk maupun di harddisk Nah langsung saja ini saya sudah menyiapkan sebuah flashdisk di dalam flashdisk saya ada beberapa file ya teman-teman bisa lihat ada file image di sini Hai kemudian ada file Microsoft Word dan ada beberapa file mp3 langsung saja saya akan format flashdisk saya kita akan tunggu sampai proses format ini selesai jadi kenapa saya format flashdisk saya karena saya akan menunjukkan kepada teman-teman bahwa data di flashdisk yang terformat dan hilang masih bisa di-recover lagi proses formatnya selesai kita akan cek hai 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 Oke sekarang flashdisk saya dalamnya udah kosong ini seperti ketika teman-teman ke kehilangan data di media penyimpanan baik flashdisk maupun harddisk yang mungkin secara sengaja atau secara tidak sengaja media tersebut di format Hai bagaimana cara mengembalikannya Oke langsung saja Hai saya menggunakan sebuah tools Hai yaitu I care data recovery profesional versi 5 untuk merecover flashdisk saya yang tadi saya format saya pilih format recovery Hai setelah itu Hai saya akan cari Hai ini adalah flashdisk saya tadi di drive-f Hai setelah saya pilih drive-f Hai kemudian saya pilih recover Hai software ini akan berjalan saya akan mencoba Hai akan mencoba mereka free file yang ada di dalam flashdisk ini kita menunggu Hai estimasi waktunya cukup cepat jadi diperkirakan oleh aplikasi ini Hai proses pengumpulan datanya hanya sekitar empat menit hai 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 jadi apabila teman-teman ada yang mengalami masalah kehilangan data atau file Hai pada flashdisk karena flashdisk-nya di format Hai teman-teman bisa melakukan cara ini untuk mereka free data Hai yang sebelumnya ada di flashdisk tersebut Hai proses recovery-nya sendiri ini tergantung ya kalau flashdisk-nya besar mungkin akan memakan waktu yang lebih lama Hai dalam video ini saya menggunakan flashdisk dengan kapasitas 4GB saya menggunakan sebuah laptop dengan prosesor i5 Hai dan dengan memori 8GB Hai kalau teman-teman memiliki laptop yang spesifikasinya lebih tinggi Hai kemungkinan proses recovery-nya akan lebih cepat hai 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 ok kita akan tunggu prosesnya masih berjalan hai 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 sebagai informasi apabila teman-teman pengen tahu bagaimana cara install iCare Data Recovery Profesional ini saya sudah buat tutorialnya pada video sebelumnya teman-teman bisa lihat di video saya tersebut prosesnya masih berjalan saya sengaja tidak skip video ini supaya teman-teman mendapatkan gambaran yang penuh dari tahap pertama sampai tahap terakhir proses recovery datanya supaya pada saat teman-teman mempraktekannya nanti tidak ada kesalahan dan teman-teman dapat merecovery file yang telah hilang dari pestis yang sudah terformat lagi oke, estimasi waktunya kurang lebih 1 menit lagi nah kalau kita lihat disini ada total sekitar 1490 file yang ditemukan oleh aplikasi recovery ini dari pertama tadi scanning sampai dengan saat ini ya proses recovery-nya sudah selesai saya pilih pada bagian yang sesuai dengan yang saya cari jadi ini adalah yang di recovery-nya suggest-nya 100% saya pilih kemudian saya klik show file ini adalah file atau folder yang sudah berhasil di recovery oke nah perlu teman-teman ketahui hasil recovery ini pertama-tama jangan disimpan langsung ke flash disk yang tadi terformat jadi teman-teman harus membuat satu buah folder recovery pada drive yang berbeda saya akan tunjukkan saya akan membuat sebuah folder di dalam dokumen saya buat sebuah folder bernama recovery festis ini adalah yang akan saya gunakan untuk menyimpan file-file hasil recovery dari flash disk yang tadi terformat oke saya akan alatkan ke situ nah ini adalah proses recovery-nya jadi tadi pertama adalah aplikasi yang akan mencari file yang ada di dalam flash disk yang terformat setelah file-file tersebut ditemukan aplikasi ini akan menanyakan kepada kita dimana kita akan menyimpan file hasil recovery tersebut pada video ini saya menunjukkan saya merecovery semua filenya yang ditemukan karena biasanya hasil recovery itu akan merubah nama file jadi teman-teman nanti harus mencari file yang teman-teman inginkan karena bisa jadi nama filenya berbeda dengan pada saat file tersebut dulu disimpan di flash disk sebelum terformat oke estimasi waktunya adalah 1 menit oh sorry estimasi waktunya adalah 2 menit 40 detik kita tunggu aja 1 now 2 menit sebenarnya banyak aplikasi recovery yang teman-teman bisa coba ini adalah salah satu yang saya rekomendasikan yaitu Iker Data Recovery kenapa saya memilih aplikasi ini karena menurut saya sebenarnya aplikasi ini cukup bagus dan baiknya instalasi maupun pengoperasiannya cukup mudah bahkan pemula sekalipun yang tidak memiliki background pendidikan atau pengalaman tentang komputer bisa melakukan ini dengan mudah Hai ya estimasi waktunya satu menit lagi kita akan tunggu kita akan lihat tadi saya mulai video ini pada pukul 15 lewat 23 menit kita akan lihat berapa waktu yang diperlukan untuk merecovery plastis yang terformat ini sampai dengan selesai ya proses recovery-nya selesai, kita klik hasilnya pada folder recovery.fdd ya ini raw file pada kolom raw file ini biasanya berisi file-file multimedia baik ada cpg ada bitmap bitmap ini biasanya adalah wallpaper atau image-image juga yang perannya besar kemudian ada mp3 file kemudian ada zip file tadi sebelum tadi sebelum pada saat saya format sebelum saya format plastik saya saya memiliki beberapa file mp3 di dalam plastik saya saya akan coba cek apakah file-file mp3 itu ada di sini kita akan lihat nah teman-teman bisa lihat di sini nama filenya berubah jadi kita harus cek dulu kita harus buka saya akan play nah kita akan lihat bahwa ini adalah file lagu dari Noah kita akan lihat oke berarti ukuran file-nya normal saya akan ambil lagi file-nya saya akan kembalikan ke flashd saya yang tadi saya format oke saya akan cek file yang lain saya tadi punya beberapa file cpg saya akan cek kembalikan nah ini salah satunya dan berhasil oke kita akan lihat file yang lain ini lebih banyak ke metafile saya akan kembalikan nah ini lebih banyak file-file installer ya file-file dari Windows saya juga akan biarkan nah oke nah ini adalah file-file yang tadi hilang pada saat kita format flashdisk kita jadi kesimpulannya adalah kita bisa merecovery file yang terformat dari flashdisk maupun dari harddisk dengan aplikasi recovery ini nah waktu yang dibutuhkan pun relatif singkat sekarang di laptop saya menunjukkan 15 lewat 40 menit dan tadi saya mulai recovery pada jam 15 lewat 23 menit artinya proses recovery kurang lebih hanya memakan waktu 15 menit oke itu tadi cara mengembalikan data yang terformat di flashdisk atau harddisk silahkan mencoba di rumah apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pada kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa terima kasih terima kasih